Kami akan kembali ke Kamboja, di mana sekarang ada jurnalis Kompas TV, Dionisius. Selamat malam, Dion. Malam, malam, Mas. Selamat malam, Dio. Sekarang apa yang sedang terjadi di sana, Dio? Iya, sekarang para pemain sedang terjadi pengalungan medali, medali Mas. Di belakang saya juga para supporter yang masih bertahan di Stadion Olimpik di Penumpen, Kamboja. Baik, tentu situasi pertandingan yang sempat panas tadi, sekarang kita mungkin bisa digambarkan di sana bagaimana tim nasi Indonesia dengan Thailand ini sudah seperti apa, Dio? Halo, gimana, gimana? Tadi sempat suasana sangat panas di Stadion tadi, sekarang... Iya, iya, iya. Sekarang masih proses pengalungan medali ya, tetapi sejak pelit berakhir, pemain Indonesia maupun pemain Thailand mereka saling berpelukan. Mereka tidak lagi memunculkan atau menunjukkan rasa marah seperti saat permainan. Baik, Dio. Mungkin juga tadi saya lihat di belakang Anda itu ada supporter-supporter Indonesia mungkin bisa diajak ngobrol. Bagaimana perjuangan mereka juga ikut nonton di sana? Oke, ada Pak Kuncahyono, umurnya 3 tahun, yang sejak pertandingan pertama Indonesia sampai final dia ada di sini untuk mendukung Indonesia. Kebetulan dia tinggal di Kamboja dan bekerja di Kamboja. Ayo kita... Pak, gimana tadi pertandingannya, Pak? Oh, seru-seru mendebarkan, walaupun sempat-sempat di prank kita ya, sama Thailand ya. Tapi, Pak, serasa ya. Meskipun tadi sempat tegang ya, Pak, tapi supporter sudah terprovokasi ya, Pak. Salah, saya. 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 Oke, begitu tadi, saya harap audionya nggak terganggu ya. Halo? Baik, Bio. Lalu sekarang saat ini, apakah Indonesia sudah menerima medali atau masih ada yang lain atau seperti apa? Tampaknya masih menunggu, menunggu beberapa pejabat yang akan mengalungkan medali ya. Karena setelah itu kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya setelah pengalungan medali. Di belakang saya ini proses ya cukup jauh di panggung di tengah lapangan tempat pengalungan medali. Tapi tampaknya supporter kita masih... Medali pertama sejak 32 tahun yang lalu. Tapi tampaknya supporter kita masih banyak yang di sana yang masih ingin menyaksikan proses penyerahan medali ya, Dio? Betul, betul. Tadinya supporter Indonesia berdiri di belakang saya seperti ini. Sekarang tersisa sedikit karena semuanya bergeser ke depan untuk menyaksikan pengalungan medali. Baik, baik, Dio. Oke, Dio. Terima kasih untuk laporan Anda dari Olimpik Stadium Kamboja. Saya Tifa Solaesan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya. Terima kasih. Terima kasih.